Intro Aku tak ngerti apa yang ku rasa Rindu yang tak pernah begitu hebatnya Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu Meski kau tak pernah tahu Aku bersembahkan hidupku untukmu Telah kurelakan hatiku padamu Namun kau masih bisa diam seribu puasa Dan hati kecilku bicara Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kau buat ramu Seluruh hatiku Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kau buat ramu Seluruh hatiku Seluruh hatiku Seluruh hatiku Givania Oke sebelum lanjut nih Givania ini Selain cantik tadi suaranya juga bagus ya kan Ternyata dia juga berbakat Dan dia sudah menyiapkan sesuatu Apa itu? Apa itu? Ya aku bisa ngelukis Di waktu blend audition aku janji buat ngelukisan semua coach disini Asik Ada berarti lukisannya ya Wow Wih keren banget Asli Ini buatan kamu Berarti kamu harus memberikannya langsung ke semua coach Silahkan Mau aku bantu? Kamu yang pegang dulu dong Ya 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 Wah keren banget asli Ini dari coach Arman Lihat coach Saya dulu Wih bagus Wih kok mirip Ya Mirip banget ya Ini pasti Ini pasti foto pake aplikasi yang kartun lah Langsung ya tinggal di pencetnya Ya thank you Ya ampun Terima kasih ya Givania thank you Dilukisan aja tetep keliatan yang paling tajir ya Lihat Emang keliatan Iya kan Cuma pake topi Ada yang kamu sampaikan untuk coaches dulu mungkin Ya semoga suka sama lukisan aku Suka lah Terima kasih Thank you so much Terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan untuk Givania Silahkan kembali Oke Penampilan yang indah dan lukisan yang sangat cantik Kalau yang berikutnya mungkin ini bikin buffer dari kisahnya Karena cowok yang satu ini Diputusin sama ceweknya Karena menurut ceweknya Karena menurut ceweknya Ceweknya gak yakin Ketika dia mau mengejar mimpinya Di dunia musik Dan malam ini Dia ingin mencoba Membuktikan Siapa tau bisa balikan Ini dia Rafi Last night I I saw you standing And I started Started pretending I knew you And you knew me too And just like a Ronnie You were too shy But you were the only girl So was I And I dream of you ever seen Now I build up my comfort dance Girl, next time you come out Girl, I want to know your name Can we talk for a minute Girl, I want to know your name Come on Come on, talk to me, baby Come on and talk to me, baby Say, I wanna know I wanna know I want to know your name Come on, come on, talk to me How can you do, baby Come on, talk to me, baby Just like a Ronnie Can we talk, can we talk, can we talk Can we talk for a minute Girl, I want to know your name Raffi, ini kayaknya dia ingin membuktikan sekali kepada seseorang yang sedang menonton ya, oke, kita tanya coach, coach Arman, Raffi, asik sih maksud gue nyanyinya tuh aman ya, terus, penguasaan stage juga dikuasai, nilainya saya kasih nilai 8, tapi kalau kamu, kalau saya ya, menyarankan untuk lebih bebas lagi, lebih apa sih, lebih keluarin lagi, karena tadi masih ada ketahan, gue akan kasih nilai 90 loh. Ada yang mau gue tanya, oh coach itu mau nanya, boleh boleh, apa coach, mau nanya, apa kabar si Ida? Hehehe, oh, udah ada namanya, namanya Ida, namanya Ida ya? Ingin gak waktu blind audition? dan dia ada disini karena ingin membuktikan kepada Ida, Bahwa dia bisa berhasil, berhasil. Terus gimana, provideに gimana? Ida, ida baik dan juga kemarin sempet komunikasi, asik. Oh iya. Cepet ketemu langsung gitu kan, sempet ketemu langsung. Oh sempet ketemu langsung bangka. Ya jadi itu kan ibu aku jualan jamu kunyit asem. Ya. Nah terus Ida itu beli, eh aku mau beli jamu kunyit asemnya 10 dong gitu. Padahal modus ketemu. Terus aku bilang, ah. Engga emang Ida reseller emang. Oh reseller, iya iya iya. Reseller. Oh peninggi pemutih pelangsing kali ya Ida ya. Terus aku bilang, eh ketemunya di coffee shop aja yuk. Lalu long time nosy nih. Set. Kalau aku bilang gitu, sekalian ngobrol. Halus halus. Mau pesen apa mas? Minta kopi kunyit asemnya satu. Woi. Jadi salah. Terus dia bilang apa ketika kamu cerita kamu lolos di Blind Audition. Terus aku bilang kan di Blind Audition. Pokoknya nonton aku karena ada sesuatu hal yang mau aku sampaikan spesial buat Ida. Oh ya ini? Iya. Jadi ini yang spesialnya nih. Iya. Can we talk? Apa tadi? Can we talk? For? For a minute. For a minute. For a minute. Oke. Halo Ida. Ada. Kan katanya pengen ngobrol kan? Bercandaan ya. Nah tenang aja ini Ida buerte saya kok. Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida. Demi apa beneran? Halo Ida. Iya loh. Oh ada. Oh ada. Halo Ida. Eh gue semangat banget ya. Halo Ida. Halo Raffi. Ida. Sebentar. Tolong yang lain jangan kayak anak SMP cie-ciein. Ini udah dewasa nih. Ayo Fi. Eh. Ida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Kangen gak sama aku? Ngegas, ngegas, ngegas. Waduh. Waduh katanya. Waduh. Waduh. Jangan nembak begitu dong Raffi. Iya dong. Halus dong. Halus dong. Gak ini kan tapi memang ceweknya kan? Bukan. Kamu udah putus dia pengen balik lagi. Ida. Oh. Ida doain aku terus ya Ida. Iya, iya Raffi. Semoga aku bisa buktiin ke kamu kalau aku. Kalau aku bener-bener ya. Perjuangan lah buat kamu pastinya juga. Oh. Dulu. Asoy. Ida. Ini Omes Ida. Ya lo kak. De. Dia manggil kakak. Terus manggil adek. Da. Iya. Ini ada pertanyaan penting. Kamu udah berapa lama putus sama Raffi? Berapa lama ya? Baru dua bulan kayaknya. Dua bulan? Enggak. Kalau. Enggak, katanya enggak. Empat. Empat bulan. Wah lu gak heran lu. Kalau dia empat bulan. Diputusnya udah dari dua bulan sebelumnya dia gak ngerasa. Ya. Raffi dua bulan itu masih tetap. Dia pasar gue. Ada yang penting nih. Ida. Ini ada yang penting mau saya tanyakan. Tapi mungkin Raffi belum sempat menanyakan. Ida. Saat ini. Kamu masih single atau sudah dekat dengan laki-laki lain? Nah penting tuh. Nah penting tuh. Itu baru boleh ditembak. Nyimak nih. Nyimak, nyimak. Ada. Ada dekat sama. Tidak. Ya. Tapi belum jadian kan? Tidak. Tapi belum jadian kan? Oke gue nyanyi deh. Bah. Duh buku. Dari. Kalian pacaran berapa lama Ida? Tiga tahun. Wow. Susah lu banyak itu Pak Mes. Mes. Buset lama. Coba tanya deh. Ida. Coba ini Nino. Nino pengen ngobrol Ida. Ida. Iya. Walaupun sudah dekat sama orang lain. Tapi masih punya perasaan sama Raffi juga enggak? Oh susah. Enggak. Lebih ke temen aja sudah. Ini gimana-nya gitu sih. Biar jelas. Udah ah kasih. Udah ah. Udah udah. Udah Udah. Udah. Ini. Udah ini ada coach Titi DJ pengen ngomong. Udah. Udah. Untung dia udah nyanyi dak. Kalau sebelum nyanyi hancur dia. Tapi. Mau kasih support ke Raffi boleh? Apa? Mau kasih support ke Raffi. Mau kasih support ke Raffi. Mau kasih support ke Raffi. Boleh. Boleh. Buat Raffi semangat ya. Terima kasih. Pokoknya sukses terus buat Raffi ya. Amin. 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 Terima kasih. Aku mau nyampein juga sesuatu buat Ida. Semoga kamu bahagia selalu meskipun gak sama aku. Oh my God. Tapi aku harap kita tetep. Aku harap kita tetep baik-baik aja. Sampai kapanpun. Best friend forever. Oh no. Itu dia. Apa-apa. 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 Tapi kalau ada apa-apa bilang ya. Ida terima kasih banyak ya Ida. Iya. Jangan lupa yang paling penting. Itu yang terakhir. Kalau ada apa-apa kabarin. Itu yang harus di highlight ya. Kamu ada apa-apa kabarin Raffi. Ini ingat amanat. Tolong di jaga baik-baik. Ya Ida makasih ya Ida ya. Ya makasih Ida. Sama-sama. Thank you udah mau ditelepon. Bentar. Wih. Gimana tau. Udah tau. Dia lagi deket sama cow lain. Aku gak tau. Aduh. Gak tau. Gak tau aku. Iya. Sudah. Terima kasih banyak Raffi. Silahkan kembali ke kursinya. Eh semangat Raffi. Semangat buat Raffi dong. Memang episode kali ini banyak bikin baper deh pokoknya ya. Tapi kita akan masuk ke peserta berikutnya nih. Aduh. Dia juga begitu luar biasa. Karena dia memang bernyanyi. Selain hobi dia juga membantu perekonomian keluarganya. Dari Banjarmasin ini dia. Ersya. 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 Bagai ambun padi yang menjentuh renung kita Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang zaman Cintaku geloras marah seinjal membayu senja Tidak ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta Kehidupan Ersyaaay Hai Hai Luar biasa tuh ketahan dong sekali lagi Makasih Berarti sekarang saatnya Coach Titi nih yang akan menentukan Tapi sebelumnya kita undang yang lainnya boleh bergabung bersama saya. Silahkan Coach Titi. Oke. Saya surprise banget ya. Sama Givania dan Raffi juga Ersya gitu ya. Karena waktu coaching kan kalian masih ingat gak betapa susah payahnya, betapa ceweknya saya. Ya kan. Itu komentar dari saya. Oke, berarti sekarang gilirannya Coach Titi. Silahkan Coach. Saya memilih Raffi. Hai netizen. Ya kan, bener kan. Keren banget kan penampilan kontestan dari tim Titi yang satu ini. Jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe disini. Like, comment, dan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, bye. 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 Bye.